Maksudnya apa kalian menuntut Presiden Jokowi supaya mengambil sikap tegas untuk menolak wacana tiga prode dan wacana penundaan pemilu? Apa kalian buta dan tulis sehingga kalian tidak bisa mendengar pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali menolak wacana tersebut? Lagipula siapa yang membuat wacana tersebut sehingga kalian menuntutnya pada Presiden Jokowi? Ada beberapa partai yang membuat wacana penundaan pemilu, kalian sama sekali tidak pernah menyenggol, tidak pernah menyebut, bahkan tidak pernah menuntut mereka Tapi kalian malah melimpahkan semuanya pada Presiden Jokowi Kalian itu sebenarnya mahasiswa atau bukan? Kalau kalian mahasiswa seharusnya kalian bisa membedakan siapa yang membuat wacana dan siapa korban wacana Dengan tingkah kalian seperti itu artinya kalian bikin malu nama baik mahasiswa Kalian sok-sok turun ke jalan dengan mengatakan bahwa apa yang kalian lakukan adalah meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa 98 Beda jauh bos, mahasiswa 98 tidak pernah mengajak anak STM untuk ikut demo Dan tuntutan mereka itu tepat sasaran, bukan seperti kalian Sudah ajak anak STM untuk ikut demo, tuntutan kalian salah sasaran lagi Kalian juga mengatakan bahwa aspirasi rakyat soal tiga prode adalah wacana yang inkonstitusi Lalu ketika kalian turun ke jalan dan kalian trek-trek Jokowi mundur, lengserkan Jokowi dan pulangkan Jokowi Apakah itu bukan inkonstitusi? Apakah itu bukan suatu tindakan makar? Rakyat menyampaikan aspirasi mereka agar Presiden Jokowi dapat menjabat satu periode lagi Mau diterima atau tidak diterima silahkan, tapi kalian jangan bungkam aspirasi rakyat Sebenarnya kalian itu di pihak rakyat atau di pihak nasib bungkus Kalau kalian mengatakan bahwa rakyat mana yang inginkan Presiden Jokowi tiga periode Itu artinya kalian mainnya kurang jauh Dan juga ketika ada partai politik yang membuat wacana penundaan pemilu Yang kalian tuntut adalah Presiden Jokowi Menurut beta, tuntutan kalian itu salah sasaran dan tidak adil Itu sama saja dengan barang kalian dicuri teman Tapi kalian malah menuntutnya pada orang tua kalian sendiri Dengan orang tua saja, dengan bapak bangsa saja, dengan Presiden saja Kalian sudah tidak adil Bagaimana dengan kami rakyat jelata? Masih mahasiswa saja kalian sudah tidak adil dalam menuntut Bagaimana suatu saat kalian jadi pejabat? Jadi untuk kakak-kakak yang terhormat di Jakarta sana Dan juga untuk mahasiswa yang rencananya akan melakukan aksi demo berikutnya Beta, pemuda dari NTT Beta, sampaikan pada kalian lebih baik kalian melakukan aksi yang bermanfaat Kalau kalian menolak wacana tiga periode dan menolak wacana penundaan pemilu Maka turunlah ke masyarakat, bukan turun ke jalan Edukasilah masyarakat, berikan penyuluhan pada masyarakat Sampaikan pada masyarakat tentang dampak negatif apa yang bisa terjadi jika Presiden Jokowi tiga periode Sampaikan pada masyarakat tentang dampak negatif apa yang bisa terjadi jika pemilu ditunda Supaya masyarakat paham, karena aspirasi ini datang dari masyarakat bukan datang dari jalan Sehingga kalian harus ugal-ugalan di tengah jalan Lagipula aksi demo itu bukan suatu aksi yang hanya teriak-teriak di depan umum saja Tapi juga ada aksi demo dengan diam tapi kreativitaslah yang berbicara Dan biasanya demo dengan kreativitas itulah yang menyentuh hati rakyat Jadi better minta sekali lagi untuk kakak-kakak mahasiswa yang terhormat Tunjukkanlah kalau kalian itu adalah agen perubahan Tunjukkanlah kalau kalian itu adalah mahasiswa yang kreatif, mahasiswa yang kaya akan inovasi Jangan malah mempermalukan nama baik mahasiswa dengan sebutan mahasiswa Jangan malah